Intro Makanya lain kali kalau mau bikin wacana demo, wacana demo, demo presiden Itu harus ada tujuan yang jelas Well saya berharap bahwa video ini akan menjadi video terakhir untuk menanggapi statement-statement si mbaknya Dalam video tersebut kurang lebih si mbaknya mengatakan bahwa mahasiswa di last minute mengganti tiklog atau titik lokasi untuk berdemo yang awalnya di istana presiden berganti ke Senayan yaitu ke gedung DPR Dia juga mengatakan bahwa titik lokasi itu dipindahkan hanya karena pak presiden sudah membuat pernyataan di instagramnya beliau Yang mbak bahas yang ini kan, mahasiswa jadi pindah haluan hanya karena pernyataan ini kan Mbak tau kan mahasiswa kenapa ingin demo ke istana? Yaps, karena ingin menuntut ketegasan dari pak presiden Ketegasan dari beliau bahwa beliau benar-benar menolak wacana 3 periode atau wacana penundaan pemilu Karena itu adalah satu dari sekian banyak poin tuntutan mahasiswa yang turun ke jalan hari-hari ini Dengan narasi yang kedua, 12 April nanti KPU dan Babaslu periode 2022-2027 akan dilantik Beliau sudah menegaskan bahwa tidak ada perpanjangan masa jabatan Jadi yang sudah beliau tegaskan itu hanya satu, yaitu tidak ada perpanjangan masa jabatan Terus hanya karena ada pernyataan tanggal 12 April nanti KPU dan Babaslu akan dilantik Kenapa mahasiswa jadi pindah haluan ke DPR? Jadi kan lewat narasi 12 April nanti KPU dan Babaslu periode 2022 akan dilantik itu Secara tidak langsung pak presiden sudah menegaskan bahwa beliau menolak wacana penundaan pemilu Visi mahasiswa apakah sudah selesai? Sudah selesai Kenapa? Karena wacana 3 periode mahasiswa tuntutnya ke Senayan Bukannya mbaknya juga bilang begitu, rulesnya di sana Jadi kalau pihak Senayan sudah ditekan oleh mahasiswa untuk stop membahas isu 3 periode ini lewat amandemen Maka meskipun pak presiden mau sampai guling-guling yang kata mbak, kalau misalkan DPRnya sudah tidak akan membahas itu ya tidak akan terjadi Kalau tujuannya sudah tercapai kenapa harus buang-buang waktu demo di istana? Sementara poin-poin yang lain belum disampaikan, kan begitu? Sudah paham ya mbak kenapa mahasiswa langsung pindah di last minute karena lihat pernyataan ini? Gak tahu memang mahasiswa yang kurang detail menjelaskan tuntutannya atau memang kepemikiran mbaknya mungkin kurang masuk ya? Tapi semoga setelah dijelaskan ini paham gitu, karena secara tidak langsung mbak sudah membantah pernyataan mbak sendiri Dan satu lagi don't even think, kalau misalkan mereka itu mahasiswa pindah haluan demonya hanya karena narasi-narasi atau video mbak FYI dari seluruh rangkaian demo yang terjadi hari-hari ini, saya tidak mengikuti sekalipun demonstrasi itu Tapi dengan melihat narasi-narasi mbak yang mengeksplain secara tidak langsung mahasiswa seburuk itu Darah saya seakan langsung menghangat gitu, kenapa? Karena saya mahasiswa Betewa saya juga pernah berkomentar beberapa kali di VTV-nya si mbak ini Dan ternyata pas saya cek lagi komentar saya itu sudah tidak ada atau dihapus Yang terakhir ada yang nge-tag saya dan saya komentar lagi, ternyata hari ini saya cek juga sudah tidak ada Untungnya saya sudah screenshot Jadi narasi-narasi yang cetek itu mahasiswa atau mbaknya? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya